Sudah kan minggu depan mau kita panggil ke kantor, nanti hasilnya seperti apa, nanti klarifikasi semua itu. Nanti aku udah dapet semuanya, nanti kita panggil ke kantor. Barang-barang, barang apa sih mbak? Yang mau dikembalikan. Dari dulu dia itu waktu belum nikah sama saya masih ngekos. Kalau sekarang orang bilang, kasihan enggak ngekos ibu, dari dulu juga udah ngekos ibu. Di Pelampung rumahnya 4 garasi ibu, dari pertama masih rumahnya gedek, masih enggak ada atapnya tuh, sekarang sudah 4 garasi kok bilang kasihan si ibu, gimana? Saya heran sama ibu-ibu itu ada yang ngatain saya minta ampun deh. Mbak Dewi ini, maksud saya bilang tidak bawa harta sedikit pun dari pernikahan berdua mbak Dewi. Ini sepertinya apa mbak Dewi? Tidak bawa harta sedikit pun? Hanya baju aja. Hanya baju aja, ya bagus lah, tapi kan semua pakai bukti mbak. Iya kan? Saya tanya, kerjaannya apa bisa punya 4 garasi? Kerjaannya apa bisa punya 4 garasi? Saya tanya. Mis, ibu, ibu, ya na komentar ada soal-soal maksudnya sendiri. Tapi mami cukup sedih gak sih? Semoga dia telah selalu tidak berubah dengan orang tua dan kepada Allah selalu gak berubah itu aja. Sesedih apa sih nih ya pada saat itu? Ini mami aku nih saksi bisu, jualan tas duitnya gak tahu berapa hitungannya. Mami. Nah cukup akal ya, lalu lupa. Temati? Temati? Mami. Temati? 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 Temati kamu, pak? Temaati, pak? Temaatnya? Temaati? Temaatnya? 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 Yang penting minta maaf, mengakui perbuatan. Kalau aku bilang trauma, takut tiba-tiba aku jatuh cinta sama siapa. Kalau misalkan aku bilang enggak trauma, ternyata aku masih belum dapet belahan jiwa. Pastinya sudah ada yang mendekati dong ini. Banyak banget, tapi cinta sama aku enggak. Ntar ini kayak gini lah. Ibu-ibu gimana? Cukup terhati enggak sih? Doanya yang terbaik buat semuanya. Tapi lebih baik sendiri. Lebih baik sendiri atau mempengaruhi? Pasti jauh. Mama jawab sayang, jujur. Dia senang aku sendiri sayang. Enggak, enggak diprorati lagi. Enggak diprorati lagi. Enggak diprorati lagi ya, Mami. Gini loh. Kalau banyak orang yang bilang carilah suami yang sepadan. Sayang, mau lakinya sepadan, mau lakinya tidak sepadan. Kalau orang itu dua-duanya baik akan jadi rumah tangga. Masa kita mau tawarok makan. Jadi jangan pernah melihat laki-laki itu hartanya. Kalau laki-laki itu bertanggung jawab, udah pasti berharta. Iya enggak? Sekarang berharta belum tentu bertanggung jawab. Jadi intinya cari yang lebih mapan ya, Mami. Cari laki-laki bertanggung jawab. Kalau mapan, banyak yang mapan. Tapi sama Anda. Ini pintar. Ini pintar.